Hati ini memiliki jendela, memiliki pintu, yaitu penglihatan dan kedengaran. Ini akan menjadi penyebab warna hati kita. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Yang kau lihat baik, yang kau dengar baik, hatimu baik. Akan keluar pun yang baik. Tapi kalau yang kau lihat buruk, yang kau dengar buruk, hatimu buruk. Maka kau akan mengatakan sesuatu yang buruk. Dunia ini kalau tidak disikapi dengan hati yang baik, sulit kita berbustuzan kepada Allah. Karena dalam Islam, Nabi mengatakan ada sesuatu yang mungkin orang sekuler tidak menerima ini. Ya ini, Inna allaha idha ahabba kauman ibtalahum. Bukti Allah mencintai satu kaum, Allah uji. Jadi kalau orang yang tidak paham, ini agak bingung. Kok bukti cinta malah menggaduh, gitu loh. Saya digaduh, abis sama dia, Ustaz. Padahal Allah ingin kamu bisa mempertontonkan bukti cinta. Karena cinta yang sejati itu ketika kita bisa bermanfaat buat orang yang kita cintai. Jadi kita digaduh sama anak, pegel sama anak. Ibu ngalamin, pegel sama anak, betul. Sehingga doa ibu terfokus kepada dia. Kalau ibu yang cinta sama anak, anak nguji. Anak banyak. Cuma satu dua yang nguji. Satu yang paling biang kerok, gitu loh. Dan yang satu itu yang paling kita doain, betul. Itu lambang cinta seorang ibu itu betul-betul sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galah di situ. Kalau ibu pegel sama anak, doanya gak putus. Tapi kalau anak pegel sama ibu, gak mau kenal. Betul ya. Kita gak pernah bisa ngalahin ibu-ibu sampai ngapun juga. Sudah ya. Nah, kalau gak disikapi dengan jam terbang, dengan pengalaman hidup. Kita susah memahami bahwa Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji. Yang menguji dirimu itu adalah sesuatu yang akan mendewasakan dirimu. Makanya sampai ada istilah idaman hati ini. Kok hati bisa memiliki idaman? Iya. Karena hatinya udah digaduh, udah lama. Sehingga pada akhirnya dia tahu bahwa hati ini terfokus untuk memikirkan sesuatu. Ada orang-orang yang mungkin belum tahu nikmatnya hidup. Dia mengatakan, Ya Allah, saya ini dari dulu ujian saya itu dia-dia aja. Gak ada yang lain dia-dia. Kalau orang Betawi itu L4, L4L. Loh lagi, loh lagi. Iya. Tahu nih, ya Allah, bersyukur. Ibu di uji sama dia doang. Kita macam-macam betulnya. Coba karena memang kita bersu'uzun sama Allah. Akhirnya Allah bilang apa? Wadhalikum zonukumul ladhi zonantum mirorbikum ardakum fa'isbaktum minal khasirin. Itulah perasaan gak buruk yang kau sangkakan ke Allah. Harusnya kamu bersyukur ujianmu cuma dia doang. 20 tahun tak, ngegaduh nih orang. Apa kalau dia doang sama enteng, udah bisa bikin buku gitu. Betul gak? Oh, kita kan macam-macam berbingin. Yudulah, apalagi ini hari ya, gitu loh. Iya, karena kita gak paham. Nah, mengenal Allah ini penting. Makanya ulama menggiri kita kalau pengen punya idaman hati yang positif, yang manfaat. Sehingga gak membuat kita wildanan sheban. Gak membuat jadi orang yang beruban sebelum waktunya. Wildanan sheban, dibilang ya. Anak kecil beruban, karena belum saatnya untuk berpikir sesuatu, gitu loh. Iya, kata ulama, tolong. Ikat dirimu dengan Allah. Agar kamu tahu ternyata pendewasaan hidup itu ada beberapa, ada enam cara. Cara yang pertama, yakni kau ikat dirimu dengan Allah. Dengan bahasa al-musyaratun. Bainaka wa bainallah. Tolong dong, kamu kalau pengen tahu hidup ini punya idaman. Ya, ada nanti pencipta pelipulara. Allah. Allah yang mencipta pelipulara. Makanya ada istilah Allah ilah wa walah. Yang diibadai dengan benar dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah. Allah ilah wa walah. Saya pernah sampaikan di majlis talibadul Rahman ini. Makanya Allah. Allah alif lam lam ha' Sama dengan ilah alif lam ha' Wa alif lam ha' Ilah wa walah. Artinya, ilah yang diibadai dengan benar, Wa walah, Tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka istilah ilah wa walah, Ini hanya untuk Allah. Lah kok bisa pakai bahasa diibadai cuma dia dan tak ada kata cukup? Karena kita enggak bisa menghitung nikmat Allah. Kita cuma orang yang mengeluh. Lawang sehat setahun kita enggak pernah bersyukur, Pilak seminggu kita komplin. Aliyah Allah. Enggak kuat. Enggak kuat, baru tiga hari. Kemarin setahun enggak bersyukur. Ini orang, aduh, Ini yang begini nih, kadang suka sliding sama malaikat, Yang begini nih. Baru pilak tiga hari komplinnya tujuh belas setan. Nikmat setahun enggak disebut, Aduh. Padahal Allah sudah mengatakan, La insya kertum la azidannakum. Padahal kalau kau belajar bersyukur, Ku tambah. Ternyata akumulasi nikmat yang kau miliki dengan syukur. Cuma kamu enggak bersyukur. Kamu orang yang mengeluh. Keluh kesah ini membuat kau buruk masamu. Wadhalikum zannukum alladhi zonantum mirabbikum, Ardakum fasbachtum minal khasirin. Lihat. Akhirnya perasaan enggak buruk yang kau sangkakan, Enggak Allah itu yang terjadi. Lihat, itu yang terjadi. Masya Allah. Suruh musyaratah. Suruh mengikat diri dengan Allah. Jadi kamu tahu, Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Kadang ini ujian kita enggak bisa milih-milih, Bu. Kalau bisa milih ujian, enak benar. Kita bisa milih. Kita tinggal di daerah tertentu, tinggal ujiannya mengkondisikan daerah tersebut. Tapi kan enggak bisa. Sampai Nabi Yusuf, dicontohkan dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 53, kasus Yusuf lah ya. judulnya kasus Yusuf secara umur. Ujian Yusuf kan di luar dugaan. Siapa sih yang ngudeng kalau urusan Yusuf? Ya ilahi rohbi. Orang mana yang enggak kenal Nabi Yusuf? Nabi paling ganteng yang Allah cipta itu Yusuf. Yusuf. Bukan ucup. Yusuf. 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 Nabi Isrami Roj, Bu. Nabi Isrami Roj. Di langit yang keempat, kata Nabi, aku bertemu dengan saudaraku Yusuf. Aku melihat sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf. Udah deh jangan nyebut apa, air terjun Niagara, atau indahnya pemandangan di daerah mana. Yusuf lebih indah. Yusuf lebih indah. Kayaknya rompannya kalau Yusuf kegoda orang, enggak bakal deh. Orang kegoda Yusuf gitu deh. Itu bisa kegoda sama bini orang. Lebih tua pula. Itu kalau Yusuf 2019, orang pada bilang, ya ucup. sama anak kita, dia nolak gitu. Dan Nabi ganteng, keren tajir lah gitu. Ya ilahi rohbi. Kayaknya di luar dugaan deh, Yusuf kegoda. Karena Yusuf enggak bisa, memang Yusuf enggak apa ya, enggak bisa milih ujian. Siapa yang bisa milih ujian? Kita main bola bisa melihat siapa yang nendang. Ini kan kalau ujian enggak tahu siapa yang ngasih. Ya cuma Allah. Allah kan kaib. Mana kita tahu semalam kita sehat pagi, kita bisa sakit. Malah kita enggak tahu. Allah hanya mengatakan, enggak ada satu jiwapun yang tahu, besok apa yang terjadi. Ini kita hitungan sosial, bukan hitungan matematik. Kalau hitungan matematik, ya dua kali tiga pasti enam. Tapi kan kadang-kadang dua kali tiga, bisa tiga, bisa empat, tergantung pesenat, orang cuci cetak foto, betul. Hitungan sosial kan begitu. Kita enggak bisa. Kayak anak kecil, satu ayam ditambah satu musang, sama dengan satu ayam satu musang. Kalau kita aduan tentu, satu ayam ditambah satu musang, tinggal satu musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Kan sosial begitu. Kita enggak bisa nebak. Apalagi zaman politik kayak gini, gelap. Gelap. Walaupun musim panas, mendung. Betul ya? Kayaknya sih harusnya menang. Tentu gitu ya? Tenggata enggak tenang. Yang menang itu yang bisa bertahan dalam semua kondisi. Itu yang menang. Bisa enggak menjaga kekuatan, apa persatuan dan kesatuan kita, apapun kondisinya. Karena Allah sedang sayang sama kita. Bukan dikit-dikit komplin. Bukan. Kamu tercipta dengan sempurna. Eh, sanud takwim. Jangan berkeluh kesat. Ibu pegel sama bapak. Ibu pegel sama bapak. Ya Allah, bu. Bapak lebih pegel sama ibu. Dientengin aja begitu. Jadi emang berdua pegel-pegelan tahun-tahun. Tapi kan jadi akurnya. Betul lah. Anak. Bapak berantem. Tapi kalau dia enggak berantem, sukro enggak habis. Mama jadi mengil kalau pegawai. Iya, iya. Lihat. Suruh buat. Sampai Allah mengatakan. Yusuf mengatakan di Yusuf 53 itu. Gimana aku enggak mau kenal Allah? Lalu aku kan punya nafsu. Ya aku sendiri enggak bisa untuk mencegah itu. Aku enggak mau nafis, kata Yusuf. Aku nabi. Punya kelebihan macam-macam. Cuma aku punya syahwat. Aku butuh Allah. Gitu loh. Makanya kalau kamu pengen enggak salah. Punya idaman hati. Tolong yang pertama kenali Allah dulu. Supaya enggak pakai bahasa menurut saya. Karena kalau menurut saya. Seribu saya kan seribu menurut. Betul? Kata ini menurut dia. Menurut dia banyak. Menurut dia urusannya dah. Standardisasinya Islam. Menurut Allah. Belajar. Belajar menyukai orang. Membenci orang karena Allah. Belajar menyikapi masalah karena Allah. Karena Allah tahu nih kita lagi susah sekarang. Yalah. Kalau dikasih seneng mulu. Kita enggak kurang-kurang. Timbangan diet. Udah. Udah. Bukan mengatakan. Suplemen apa yang orang ini badan. Yang saya enggak beli. Tapi enggak kurang-kurang. Allah kasih situ pegel hati. Tanpa minum obat. Kurus. Ya Allah. Kurus banget. Pegel. Pegel. Orang juga bilang begitu. Ustaz. Ku gemukan pulang safar. Kurus hantar di rumah. Kan gitu bahasanya. Kita enggak tahu maunya Allah. Mungkin doa kita diijabah. Cuma kita enggak apa. Kita pikir kita doa kita. Ijabahnya bukan itu. Ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada aku. Ya Allah. Karena kita merasa berat. Gemuk. Ya Allah. Berikanlah kesehatan. Ya Allah. Allah bikin kita pegel. Dan kurus. Ternyata. Terima kasih Allah. Kalau enggak pegel enggak kurus. Kita enggak bisa pilih-pilih ujian. Nah kalau kita berhususan sama Allah. Dua kemungkinan hidup. Ima syakuran. Ima saburan. Baik itu bersyukur. Baik itu bersabar. Terserah sih kami. Hidup cuma itu intinya. Bukan masalah kaya atau miskin. Gagal atau sukses. Sehat atau sakit. Bukan. Sabar atau syukur. Itu intinya hidup. Jangan berkeluh kesah. Mama kok bisa bertahan sih mah. Papa ngegoda. Anak ngegoda. Mbak ngegado. Mama bisa bertahan. Karena mama yakin. Allah ciptakan mama. Aku jadi orang yang sabar. Di antara kalian. Mas selby mah. Mahanya orang. Orang sekarang gitu. Kalau selby selby selby. Allah ciptakan mama. Wama ubarriun nafsi. Inna nafsa la'amaratun bisu. Aku saja gak bisa. Munafik. Aku manusia. Punya syahwat. Aku bisa kegoda. Cuma aku yakin. Ya. Koncinya dekat sama Allah. Kata apa? Kata Allah. Yusuf ini hambaku yang ikhlas. Makanya diuji dengan semua ujian. Berlian tetap berlian. Walaupun dalam tumpukan batu kali. Tetap berlian. Lihatlah mutiara tetap mutiara. Walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Tetap mutiara. Digantung di leher mutiara. Jadi gelang tangan mutiara. Dalam lumpur pun mutiara. Lihat. Aku ciptakan dia manusia. Allah katakan. Lakod kholakna li insana fi ahsani takwim. Kami ciptakan manusia ini ahsan. Yang terbaik. Lihat. Dikasih yang gak enak. Dia bersabar. Dikasih nikmat. Dia bersyukur. Dia gak pernah komplit. Dia selalu mengatakan kepada anak-anak. Ya kalau dia orang tua nak. Berbuatlah seratus kesalahan nak. Mama siapkan seratus satu maaf untuk kamu nak. Buat seribu dosa di hadapan mama nak. Mama siapkan seribu satu maaf. Untuk kamu nak. Orang tua. Kenapa? Karena kamu aset mama dunia akhir. Tapi kalau mama yang gak berilmu. Ribut sama anak. Keluar kamu anak durhaka. Itu anak keluar. Kalau dia meninggal ibu yang rugi. Emang ada bekas anak? Enggak. Jangan. Sampai orang dulu suka bilang. Biarin dia mau apapun depan mata deh. Karena cuma saya bisa menyiapkan maklum yang banyak buat dia. Iya. Orang gak ada yang bisa maklum. Saya bisa maklum sama dia. Kenapa? Saya membesarkan. Saya melahirkan. Saya tahu siapa dia. Ini Masya Allah. Hakikat teriru cinta. True love. Oke begini. Cinta yang sejati seperti ini. Kenapa? Karena mukadimahnya betul. Dia kenal berilmu. Dia yakin. Dia ikhlas. Dia jujur. Dia punya kekuatan cinta. Itu yang diinginkan. Al-Masyaratah. Baru yang kedua. Kalau kamu sudah mengetahui hakikat Masyaratah. Tolong dong. Kamu juga harus bisa controlling diri. Tadi. Hati ini terwarnai dengan dua sebab. Sebab melihat. Sebab mendengar. Si buta pun bisa bermaksiat. Si tuli pun bisa berbuat dosa. Selama memang si tuli masih melihat. Si buta masih mendengar. Pasti berbuat dosa. Ya makanya. Orang dikasih buta. Di dunia. Kalau kasih 50 persen nikmat di akhirat. Kalau kita anggapkan ruwet. Ya Allah susah banget. Ya Allah. Kita aja melek. Kena mati lampu. Dadakan. Itu kayak kehilangan segala. Gimana orang yang buta. Berapa banyak ulama ketika buta. Malah bisa menghapal Quran. Ingat gak sih. Kita hidup di zaman-zaman. Tahun 70-an 80-an. Listrik belum kayak sekarang. Betul. Quran juga gak kayak sekarang. Tiap orang punya Quran. Tiap handphone ada Quran. Zaman mati lampu. Tentara-tentara banyak penghapal Quran. Banyak. Lu masih ingat. Saya dulu gede di daerah Jakarta ya. Masya Allah. Itu kalau subuh itu ada. Bismillahirrahman. Masih ada orang ngaji habis subuh. Karena gak kedengeran. Makanya bu bantu dua bu. Baru naik dua lantai nih. Kita lagi bikin pesatiran buat orang tua. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Terus jalan ini sudah masuk. Bulan kelima. Bulan ke enam. Insya Allah. Saya pengen. Ya Allah ada pesatiran buat orang-orang nih. Golden Age nih. Masa kemasan. Yang laki. Yang perempuan. Insya Allah. Kita sedang buat. Iya. Karena pengen mengembalikan masa tersebut. Masa dimana Allah akan tunda kiamat. Masih ada orang tua yang mau beristighfar. Dimana nali. Kalau gak diingetin agak susah. Karena. Jujur loh. Kita ini bukan kita yang 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu. Kita ngadepin masalah masih kuat. No comment. Kalau sekarang belum ada masalah. Udah komen. Sampai kalau ada komen ini kemeter mulut. Kita kadang-kadang ini gak apa-apa. Betul. Yuk. Merokobah. Awasi diri. Mengawasi diri ini penting sekali. Kita harus tahu bahwa Allah T.W.T. Dalam Al-Baqarah 235. Allah mengatakan. Allah pengen kita tahu dengan ilmu. Kata Allah. Berilmulah kalian. Al-Baqarah 235. Allah tahu semua yang terbersih dalam hatimu. Allah tahu. Fahdaruhu. Maka takutlah sama Allah. Tolong kamu takut sama Allah. Maksud takut disini apa? Sehingga kamu terinspirasi untuk mengawasi diri. Kamu kalau gak diuji yang menakutkan. Kamu jauh dari Allah. Zikir pagi petang berapa lama kamu gak baca? Kena ujian dulu baru. Zikir pagi petang jadi buku setia selain Quran. Betul. Dan di tas kita cuma ada dua buku yang abadi. Quran dan zikir pagi petang. Betul. Dan dua buku itulah yang gak apa-apa dari dulu. Gak usah angkat tangan. Saya tahu. Wa'alamu anna wa ya'alamu ma fi anfusikum fahdaruhu. Kalibata fahdaruhu. Bukan wahdaruhu. Cepat takut. Orang gak mau gak takutin lah. Orang kamu beli orang. Tapi sama Allah kamu harus takut. Kamu gak bisa beli Tuhan. Gak bisa kamu beli Allah. Dulu Abu Lahab sama bini yang cakep. Siapa namanya itu? Si Urwah binti Umayyah itu. Umud Jamilah. Bukan Abu Lahab. Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib. Bininya Umud Jamilah. Perempuan cantik artinya Umud Jamilah. Namanya Urwah binti Umayyah. Namanya. Dia mau beli Allah. Dia bilang nanti kalau kamu meninggal. Hartamu gak manfaat. Justru hartaku untuk membeli surga katanya. Katanya Allah apa? Ma'agna'an khumailuhu. Wa makasah. Hartanya gak bermanfaat. Betul. Buat Allah gak bermanfaat. Gak bermanfaat. Saya kemarin suruh bawa jamaah haji. Saya bawa model-model yang manusia yang dibawa ini. Model-model yang dibawa. Setiap kalau udah mulai manasik. Ujian. Ujian. Ujian gitu. Alhamdulillah. Sampai suruhnya kita bisikin. Kalau bisa kajian akan berjalan lancar. Asal yang laki-laki duduk. Sob paling depan. Kalau surat tujuannya apa? Tolong bantu gotong mayat. Di Madinah. Mekah Madinah saya bilang. Oh siap saya. Pada gotong mayat. Habis itu kita kajian baru pada benar. Yang lihat. Ya Allah. Disini mayat gak ditutup. Pake kurung batang. Ini yang ada di pundak saya. Orang kaya. Mati gak bawa STNK. Mau BPKB. Apalagi bawa sertifikat. Gak ada yang dibawa. Itu saya gemeter. Ngeliat mayat masuk lubang. Ya Allah. Dilempar. Begitu dimiringin. Ditutup. Cuma begini dunia. Dan itu gak lama lagi ibu. Paling dua kali pemilu lagi. Emang ibu mau berapa tahun lagi? Ibu mau minum suplemen paling mahal juga. Paling dua pemilu lagi ibu. Ya mudah-mudahan saya doain lima kali pemilu. Ibu yang keder sendiri lima kali pemilu. Urusannya diseret-seret diseret sini. Urusannya betul. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Urusannya. Ya saya bingung juga. Doain biar panjang umur. Saya doain berapa ini orang gitu. Saya doain lebih dari tujuh puluh. Udah pasti ribut mula sama laki. Betul memang. Serba salah kita ibu. Dan masa kita sebentar ibu. Paling dua kali pemilu. Ya Allah. Ini saya dah. Saya dah. Saya dah. Tiga kali pemilu dah. Sekali saya mudah. Ini gitu ya. Emang gak lama ibu. Suruh sebutin nama presiden. Dan yang berikutnya masih bisa kira-kira siapa yang berikutnya. Yang ini akan datang. Saya bilang. Oh Allah. Karena saya gak bisa memprediksi. Dia akan datang. Dah gelap. Dah remeng. Kau ada begitu. Iya. Dan ini masa yang sebentar. Masa yang sebentar. Saya kadang-kadang kalau ngeliat anak-anak saya. Ya Allah. Masih pada halus-halus. Saya bilang. Aduh. Masih bisa digiring sama kaki. Saya bilang. Kecil. Kenapa bu ya. Anda bisa ngeliat kalian. Dan kalian gede nanti. Cuman kalau pun gak ngeliat. Udah banyak tulisan buat kalian. Nasihat buat tiap anak. Karena kita paham. Sekali besarnya anak ini paham. Kedepan kita terserah Allah. Seperti apa. Cuman kan kita gak tahu. Nanti gede nih anak bagaimana. Seperti bayi kecil yang belajar jalan. Nyeberang jalan. Kalau kita pikirin. Udah gak ada bagian tempat buat mikirin. Ini butuh anak bakal ketabrak. Kelindes. Betul. Cuman kan Allah yang punya dia. Allah yang bikin nge-rem itu truk. Berpaling itu motor. Dan lain sebagainya. Kadang kita lupa Allah. Makanya suruh ingat Allah. Suruh tahu. Coba dong kamu berilmu tentang Allah. Allah tuh tahu semua masalah kamu. Allah tahu. Kenapa kamu punya masalah. Kalau datangnya ke teman curhat. Atau yang gak-anggap. Datang dong ke Allah. Bermuduh dong. Bangun dong malam. Antukimu layla wa nasuniyam. Kamu bangun malam ketika orang tidur. Kamu bangun. Coba sih. Kamu curhat ke Allah. Syukur-syukur punya rejeki lebih. Ya Allah. Berapa sih bertendang. Cari view Ka'bah dikit. Kita ngadep Ka'bah. Minta sama. Bukan minta sama. Minta sama Allah. Ya Allah. Hapa cuma bagian dari debu yang kau ciptakan di bumi ini Allah. Umpama badai kau yang mencipta ya Allah. Aku cuma sepatu kering. Kayu yang terombang ambing. La yaminan wa la shimalan wa la muqaddam wa la muakhir. Terombang ambing. Tidak kanan. Tidak kiri. Tidak depan. Tidak belakang. Kau angkat aku. Kau jatuhkan aku. Ya Allah. Tapi aku berhusnuzan. La yukallifullahu nafsan. Aku yakin Allah tidak mungkin menguji diri hambanya di luar batas kemampuannya. Cuma kan perkataan ini timbul dengan jam terbang ibadah. Kamu gak bisa kuat dengan ujian kalau ibadahmu berantakan. Apa bahasa Rasul? Dekatkan dirimu kepada Allah ketika engkau senang. Ketika engkau susah nanti tanpa diminta pun Allah dekat denganmu. Coba sih kayak kita sama orang tua. Ketika senang cukupin maksimalin bahagiaan orang tua kita. Bahagiaan. Satu saat kita jatuh nanti. Orang tua tidak akan pernah kering bibir yang mengatakan. Allahumma salli umra ibni. Ya Allah. Mudahkan urusan anakku ya Allah. Kenapa? Karena kita aja baik sama dia. Kita aja baik. Kita baik sama orang-orang susah. Apa kata Rasul? Haltun saruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian-kalian jangan lupa. Kalian tertolong itu karena doa orang lemah diantara kalian. Cuma jangan lupa diri. Cuma titipan. Jangan munyain dunia. Kata Nabi dunia ini cuma bagai kambing. Al-dunya mal'unah wa mal'unun mafiha. Dunia ini terlaknat-terlaknat semua yang di dalamnya kata Rasul. Illa ma'kanalillah alim alim al-muta'alim. Kecuali yang Allah izinkan. Orang yang berilmu atau orang yang belajar. Kita berilmu, kita belajar. Allah muliakan kita di dunia. Bukan dunia kita punyain. Bukan. Dunia ini melelahkan. Dunia ini capek. Hujata, cacian, makian, cibiran. Lihatlah, lihatlah. Lihatlah kelapa yang dipetik. Lihat. Tanya sama tukang Bika Ambon. Tanya. Bika Ambon gak mungkin bagus kalau kelapanya bukan jatuhan. Tanya sama orang-orang Bika Ambon. Tanya dia. Ini kelapa kalau pengen dapet santan yang bagus harus yang kering. Kering. Jatuh dulu dari atas. Cebu. Dibelah dulu pakai pisau, pakai golok. Dibelah dulu. Batoknya diketrik pakai kapak dulu. Isinya pun diperut dulu. Kemudian diperes. Baru keluar santan. Baru dimasang. Jadi makanan enak. Hidup seperti itu. Makanya suka dibilang. Ini orang tua buku yang berjalan. Jangan kau lupakan. Dia punya catatan. Dia experience the best teacher. Dia punya catatan pengalaman yang memang betul-betul mulia. Tolong maksimalkan. Iya. Makanya dengan segudang ilmu yang kita punya. Kalau punya masalah. Bersimpulah di kaki ibum. Tidurlah di pahanya. Mah. Balur aku dengan doa. Dulu banyak yang enggak mungkin. Jadi mungkin dengan doa. Sekarang pun mulai diuji lagi. Banyak ketidakmungkinan dalam hidup. Kemungkinan setelah ada melalui dirimu. Masya Allah. Minta sama Allah. Allah muliakan. Kalau sudah enggak ada bagaimana ibadah. Jadikan sebagai rujukan ketika pegel mata, pegel hati bermutuhlah ibadahlah. Minta sama Allah. Allah tahu semua yang dalam hatimu. Sampai Allah izinkan sebuah doa yang sifatnya sapu jagad. Katakan. Rabbana atina. Fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa kina adabana. Untuk apa? Allah tahu. Banyak yang pengen disampaikan. Cuma mulutnya cuma satu. Iya. Ustaz. Ustaz mau berangkat ya. Doain Ustaz. Yang meminta doa ada 800 orang. Saya suruh nyebutin urusannya. Sampai selesai gak bacal doa nih Ustaz. Udah ya Allah. Ini semua disini pada minta. Kau tahulah yang kumau ya Allah. Karena enggak ngomong kita sebutin ya. Kita optimis. Allah tahu. Allah maha. Makanya orang suka gak kok. Suka nangis. Kau depan kabah. Susah ngomong ya. Terlalu banyak. Mulutnya cuma satu. Enggak bisa. Keluar. Jalanan aja tiga jadi satu macet. Betul ya. Mama kok gak bisa ngomong macet. Terlalu banyak ujian kan. Terlalu banyak benih cinta Allah dalam hidup Mama. Maksudnya apa Mama? Mama di uji sama banyak. Sama Papa. Sama Papa. Sama Allah. Sama Allah. Banyak ujian. Cuma Mama yakin. Layu kelipun bahun nafsan. Yalah usah. Mama kok bisa kuat mah. Mama gak kuat. Nggak. Mama kuat mah. Nggak. Sebenarnya Mama gak kuat. Tapi Mama kuat mah. Enggak. Mama gemuk beda. Ini gemuk memil. Kalau aku gelau. Sebenarnya gak kuat. Cuma di kuat-kuat. Iya. Makanya kok bisa begitu mah. Ibadah. Ibadah. Sampai level. Sampai level. Sampai level ihsan. Sampai kadang-kadang suka ada istilah. Kalau orang tua saya suka ngomong. Udah gak tau. Udah doa apa lagi yang dibaca. Udah kebanyakan deh. Udah gak tau deh. Pokoknya yang pasti kita minta. Terserah Allah kapan di hijabah. Dan ternyata. Minta aja yang ngelegain hati. Kita tuh curhat. Ya. Tuh ngelegain hati. Walaupun kita belum tau kapan di hijabah. Yang penting udah minta sama Allah. Iya. Betul. Nah kalau dibiasakan kita al-merokobah. Kita mendekatkan. Kita awasi dengan ibadah kita. Allah memuliakan kita. Sampai-sampai dia mengatakan di surat Yunus ayat 58 itu. Kul. Bifadlillahi wabirahmati. Fabizhalika fal-yafrahu wa khairun. Mimma yajma'un. Nah. Ada ayat yang Allah mengatakan. Kul katakan. Yang Muhammad katakan. Bifadlillahi wabirahmatihi. Dengan karunial dan rahmatnya. Fabizhalika fal-yafrahu wa khairun. Mimma yajma'un. Handa Allah dengan semua itu dia bergembira. Karunia Allah dan rahmat itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Katakan begitu. Katakan Muhammad sama orang yang paling kaya. Katakan. Katakan. Dia gak bahagia. Katakan Muhammad. Katakan sama orang yang paling miskin. Katakan. Dia tidak bersedih. Kenapa? Karena yang di sisi Allah. Lebih dari segalanya. Tanya sama orang yang kaya. Kalau dia tahu indahnya sholat. Wallahi. Sholat lebih indah. Ketimbang dapat order yang paling mahal sekalipun. Katakan orang yang paling miskin. Demi Allah. Justru sholat isti'ana dia. Wasta'inu bissobri. Bersimpul mereka. Semuanya di Arofa. Menangis. Tanpa ada beda saat itu. Ya kalau apa ya. Istilahnya kalau kayak. Kalau saya bilang sih sama jamaah itu. Saya sengaja kalau haji itu pengennya furodah. Dan saya gak pengen terijit. Di 11.11.12. Saya gak pengen. Saya bilang saya pengen furodah. Saya pengen bilang sama jamaah. Mina itu ujian. Mina itu ujian. Bukan surga. Ini orang diajak ngayal. Di Mina. Tendanya ada WC. Ya bau setendah-tendah betulnya. Atau ahmal. Apalah. Zulahnya. Mina ujian. Kita akan diuji dengan proses. Kayak orang kena demam berdarah. Sampai trombositin. Nol. Sampai habis. Nanti baru surganya Mekah Madina. Kita ngayal dengan biaya yang kita keluarin. Sampai ke hotel transit. Kurang lebih deh transit. Ya langsung kita diajak. Soal tamatuk. Balik lagi ke transit. Nunggu tarwiyah baru ke Mina. Ya Allah. Baru berasa di Mina yang gak enak. Ngayal transit itu surga. Endakan transit. Kemana bilang gak enak. Mina. Saya enak-enak yang Mina betul. WC duduknya kayak benteng catur. Betul betul. Susah gak. Haa. Masya Allah ya. Kita hina itu Mina. Ternyata sampai di Arofa. Kita puji itu Mina. Iya ya. Endakan Mina juga. Arofa bingung. Baru. Baru. Kita benci sama Arofa. Betul. Cuma untungnya fokus doa kita di Arofa. Haa. Dih. Udah gitu. Kita benci sama Arofa. Di bawah kita ke Musdalipah. Hotel berbintang-bintang. Betul. Enakan Arofa juga ya. Itu orang itu dipres. Sampai under limit. Trombosidnya habis. Baru mulai dari Musdalipah. Kita ke Mina lagi. Oh. Mina ya Allah. Seneng ya sampai Mina. Selesai dari Mina. Kita ke transit lagi. Lalu transit ya Allah. Indah banget tuh ya Allah. Baru mulai. Dunia tuh begitu. Ya. Dunia seperti itu. Jangan terkecoh nih. Saya ketawa geli sama Mama. Saya pernah bawa VVIP haji. Saya ketawa geli sendiri. Kalau saya ingat sama ibu ini. Saking indahnya nikmatnya Mina. Lagi di Arofa. Saya lagi doa. Saya kan nyari tempat. Lakan sunnah. Kita di pojokannya. Ketawa orang. Itu kan. Mama ngomel sama saya. Emang orang-orang saja. Kali di gelatan dari bayang. Ngomong aja. Masa. Ustaz. Dewatan. Dimana aja. Dia dimana. Ibu mau jadi marah-marah bu. Saya kan berangkat pengen sama Ustaz. Ustaznya ngilang. Apalagi di sini masing-masing doa. Ibu mau ngapain. Waduh di tenda mewah. Mana yang bawa es krim lagi. Ngomel-ngomel gitu. Ibu mau jadi ngomel sama saya. Pembeli lagi ibadah. Saya ambil bercandanya aja. Saya mau nanya. Ibu nanya-nanya. Bawa saya ngomel. Arofa dimana? Di sini ibu. Ya iya hirobis. Dia bilang. Itu kata-kata jaman nabi. Itu orang yang berbeda susah. Di Arofa kita enak bener. Dia bilang. Di tenda mewah. Makan es krim sambil doa. Albi Fili. Poli badi daya. Tuh. Di situ saya belajar. Oh ini gak bisa. Gak bisa. Gimana mau ngereget haji kita. Kalau semua dikasih enak. Betul? Ibu dari Minak Jadid. Minak Jadid. Luar Minak. Di atas gunung. Ada tempat. Nabi Ibrahim motong Ismail. Ada kayak musola kecil. Di atas. Sebelah kiri. Stasiun. Dari situ sampai ke Jamaroh. Jumroh. Itu kalau jalan kaki. Itu sekitar 4 kilo. 5 kilo. Ibrahimnya aja nyeret anak. Mau dipotong. 5 kilo. Belum ada asfal waktu itu. Betul? Naik turun gunung. Kita mau naik eskalator. Ambil bercanda. Allah akbar. Udah untung gak dijorokin sama setan. Kita ke lubang. Betul? Ya akhirnya yang begini mah pulang kurang lebih dah. Kurang lebih. Lu. Murohkoba lu. Bikin ikatan dengan Allah. Al-Murohkoba. Betul-betul terikat dengan Allah. Orang kalau sudah terikat dengan Allah. Indah hidup. Apapun kondisinya terserah. Bu nanti kita mau pindah. Saya dipindah tugaskan disini-disini. Kita gini-gini bawa. Ikut suami. Ikut suami. Ikut. Ikut kemana? Ini sorga kamu. Ya Allah suami itu pintu sorga. Masya Allah. Kalau tiap istri tahu suami pintu sorga. Dibawa kemana-mana suaminya. Cuma karena gak semua tahu. Kalau ditanya Bu. Bapak mana? Allah Allah. Saya sedikit revisi bahasanya. Pintu sorga mana? Allah Allah. Iya. Ikut. Ikut kemana ikut. Atau sekarang nih. Sudah pensiun. Sudah ada usia. Anak yang mama ikut sini. Mama ikut sini. Mama sih kemana aja mau. Yang penting bisa ibadah. Kenapa? Karena gak tahu. Disitu hiburan mama sama Allah. Ibn Taymiyah itu kalau udah zikir pagi. Sampai suruh. Dia zikir. Ibn Qayyim muridnya. Nungguin gurunya wirid. Sampai terbit matahari. Selesai terbit dia senyum kepada muridnya. Inilah sarapan pagi. Kata Ibn Taymiyah. Masya Allah. Karena nikmat. Berzikir itu bercumbu sama Allah itu nikmat. Apalagi kita kenal Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Muhyid. Ahitah. Ya Razak. Urzukna. Enak. Ama Allah gak usah mendetail. Umum aja. Ama orang kita mendetail. Minjem dong. Kalau bisa jangan sampai hari Sabtu deh 2 juta. Jadi gitu. Ama Allah gak usah begitu. Ya Allah. 2 juta gak usah begitu. Allah mau paham. Allah mau paham. Makanya kalau kita kenal Allah itu enak. Ini yang jadi masalah kita yang gak kenal Allah. Makanya Yesus bilang. Wa ma'ubarriu nafsi inna nafsa na'amaratun bisu. Aku nih gak bisa merasa suci. Karena aku makhluk. Aku bani Adam. Wukulu bani Adam. Khattah. Dan setiap anak Adam itu punya salah. Inna nafsa na'amaratun bisu. Sedangkan nafsuku ini. Nafsuku ini. Selalu menggining pada keburukan. Betul. Bahkan di tengah ibadah kita bisa bermaksiat. Dalam sholat bisa ngegibah imam. Untung dalam hati. Betul. Cuma gara-gara terhawai satu jus, satu malam. Imam dibibah. Jadi makmum di belakang. Gue gak demen-demen ini. Untung dia gak ngomong. Betul ya. Dia gak paham. Gitu udah tua ya. Apa gak denger. Dan kalau kita kerekek. Kerekek di belakang. Untung dia gak ngomong aja. Dalam sholat bisa maksiat. Kan dahsyat. Betul kan. Subhanallah. Kita tuh. Kita tuh. Betul. Dalam semua. Dalam semua ibadah. Lagi tawaf. Ya. Kena sikut India. Bisa jembenes. Ya yang udah umrah ya. Yang belum dimudahkan. Yang haji dimudahkan. Insya Allah ya. Tanju. Mana kalau dia jalan. Pada pegang-pegang. Jangan jilbak sampai panjang. Ke laron. Betulnya. Laron tuh. Kalau musim hujan. Jumit. Gandengan jalan. Begitu tuh. Punya mau. Ntar yang ke enam. Tujuh. Keluar kan begitunya. Ini mah udah motong kompas dulu. Manya Allah. Gue lagi tua berdosa lagi. Dia bergantar. Tuh. Kondisinya kita gak bisa ngilangin dosa tuh. Emang. Ya Allah. Wallah. Belah hati ini. Lihat. Kata ibu ada jutaan kata tertatu dalam hati ini. Wallah ibu segalanya. Tapi kadang-kadang. Oh. Dibuji. Benar-benar gitu. Ibu sayang sama orang tua. Betul. Cuma kan kadang-kadang diuji sama orang tua. Betul. Ibu sayang sama anak. Betul. Kadang-kadang anak pun pegelamah ibu. Betul. Jujur loh. Jujur loh. Kita kalau bisa. Makanya kalau kita gak digoda sama hidup. Konsentrasi doa kita kan beda. Kan siapa bilang pengajian dulu disini. Kita zaman belum digoda sama anak. Anak masih lucu-lucu. Lucu-lucu. Masih kecil-lucu. Udah gede kayak asuh. Lucu-lucu. Galak. Lucu-lucu. Rabihabli minasolehin ya Allah. Dia mengingatkan anak tuh. Rabihabli minasolehin. Masya Allah. Udah gede. Udah mulai bisa ngebalikin omongan kita. Catatan kesalahan mama. Doa kita udah bukan. Rabihabli minasolehin ya Allah. Minasolehin minasolehin ya Allah. Minasolehin ya Allah. Tauannya lagi pegel sama anak nih. Kita kalau gak pegel, gak serius bu. Ngedoain tuh anak. Ibu lagi zaman baru-baru nikah. Lihat buka suaminya semulu. Rabihabli minasolehin ya Allah. Masih kurota ayun. Zaman belum ngegoda bapak. Betul gak? Sekarang dia sudah mulai menggoda. Setelah dia. Sudah mulai digoda ibu sama bapak nih. Sekian tahun tadi Allah. Doanya sih sama. Cuma intonasi yang beda. Kalau dulu kan. Rabahabli minasolehin ya. Mesem minasolehin ya. Kalau sekarang. Rabahabli minasolehin ya Allah. Kau tahu maksud kau. Tapi kita emang kalau gak diuji. Bunga konsen dulu. Ya Allah uji kita. Kalau Allah uji kita. Dengan iman yang kita miliki. Kita akan maksimal dan meminta kepada Allah. Betul. Betul. Allah muliakan kita insya Allah. Makanya merokobah itu penting. Apalagi ngerti yang Nabi bilang. Dari mulai wudhu. Itu kan tiap dosa rontok dari badan kita. Makanya jadi ikan wudhu itu hobi bu. Kalau seluruhnya catatan dairi itu. Teman-teman kenalan nama. Tempat tanggal lahir hobi wudhu. Emang senang wudhu. Wudhu itu rontok dosa bu. Iya. Belum lagi kita bicara. Solat kata Nabi. Ikrah mataya soramin al-Quran. Makanya kalau lagi ngaji. Tandain. Jangan baca nopel stabilo. Quran stabilo. Ini ayat bagus. Ini apal. Tujuan apa? Untuk dibaca ketika solat wajib. Pegel sama anak. Baca deh surat Luqman. Yang bunaya kimis solat. Hakimis solat. Sedih. Ingat anak gak solat? Wa murfil ma'ruf. Susah. Anak disuruh sedekahnya. Benar-benar sukses. Baca tuh ayat. Pegel sama orang tua. Rabbir hamuhuma kamarab. Rabba ya hisan. Baca tuh ayat. Pegel sama dunia. Minta sama Allah. Wa mal hayautu dunia. Ilamata ulgu. Baca. Baca. Nabi gak bebani kita dengan mengatakan bahasa mudahnya. Baca yang paling gampang. Baca yang paling. Ayat kan banyak bu. Nabi. Nabi jadi inato. Inamakul wa'ulamu. Boleh dipotong. Itu ayat. Boleh. Boleh. Baca yang asik. Solat wajib. Baca yang asik. Solat sunnah. Baca boleh. Kita yang panjang. Solat sunnah. Tahajud. Malais. Afdhul. Solatul la'il. Tulal l'qiyam. Solat malam. Yang paling afdhul. Yang paling lama. Berdiri. Tapi kalau solat wajib kan yang paling gampang. Yang gampang itu yang menurut kita gampang. Iya. Makanya dibilang. Buat yang wajib tuh bu. Pegel. Capek sama dunia. Minta tolong dengan sabar dan solat. Bagaimana ikramat tayasar minal quran. Baca yang paling gampang dari Al-Quran. Baca. Baca. Enak nanti enak. Shifaun mafis sudur. Allah yang bilang. Ah kalamku. Ucapanku ini obat. Buat hati yang duka lara. Mendengarkannya saja indah. Jadi si ada numpang mobil dari pokor semua teman. Dengerin quran. Senangis. Gak kuat. Susah cerita. Si bilang. Lihat. Ini ayat. Masya Allah. Masya Allah. Kita di ejek sama dunia. Lihat. Itu ayatnya. Masya Allah. Enak. Shifaun mafis sudur. Ini membuat hati ini. Hilang duka lara. Betul sekali. Dan ternyata kalau kita bisa menangis. Karena ayat. Allah. Ini obat segala-galanya. Mengendurkan sarap yang bilang. Semua punya masalah enak. Enak. Tapi alasannya betul. Saya juga tiap ngaji. Nangis. Kenapa? Gak bisa. Saya pikir bisa. Gak bisa. Saya juga kalau lagi jadi makmum. Suka nangis. Tetap lagi sholat terawas. Saya nangis. Kenapa? Saya gak tahu berhenti di mana. Ya. Macam-macam. Seorang nangis. Memang ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nangis karena takut sama Allah. Allah. Haramkan neraka menjilat mata yang menangis. Karena Allah. Kata Rasul kan begitu. Iya. Merakobah. Coba dong. Kamu awasi dirimu. Jaga dirimu. Ya. Surah Yunus. Ayat 58 tadi mengatakan. Kul. Bilang. Bilang Muhammad. Bilang. Bilang. Sama mereka. Bilang. Bilang apa? Keutamaan di sisi Allah dan rahmatnya itu. Lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat. Kepada orang-orang kafir. Membela sahabatnya. Kalian lihat sahabatku orang-orang miskin. Orang-orang Arab. Kampungan. Lihat. Tapi mereka orang-orang mulia. Apa kata Nabi? Lahu anfaktum misla'ukudin zahaban. Ma balagamuda ashabi wala nasifah. Kamu. Kamu jangan meremehkan sahabat-sahabatku. Bata Nabi. Kamu sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud. Gunung yang paling besar di Madinah Uhud. Sahabatku cuma satu ngut. Tidak setengahnya. Allah muliakan dia. Kenapa? Karena sahabatku ini senang ibadah. Dan dia orang-orang yang gak mikir dunia. Sesibuk apapun. Ada ajan berkumandang. Hayalas sholat. Sholat dia. Sholat. Negeri berbatu pun kalau azan sholat. Air keluar di mana-mana. Betul? Kita di Arab. Di pojokan rumah mana ditancep pipa keluar air. Gak ada cerita orang di Arab kehausan. Gak ada. Jutaan media mengumum fitnah itu Mekah Madinah. Gak akan pernah bisa. Oleh jaga kota tersebut. Kelaparan kehausan. Bohong. Oh banjir. Ya iyalah dong. Air hujan. Sendal ngambang nih. Video ini. Kepo ya. Senang sama ini. Aduh. Masya Allah. Ini handphone. Betul-betul ya. Ini informasi sudah gak kekontrol ini. Kita buah yang udah berebut. Gak kita buah. Gak. Coba gimana nih. Katanya mama tapi posisi alhamdulillah saat semua disini tadi. Jadi simpel deh hidup. Hadis, Quran, semua disini. Tentang pakai saya ngaji disini. Kayak saya tahu bo. Ibu baru menghaji. A, O. Masuk WA. Ma dimana, ma. Ma gini-gini. Ibu baru pulang-pulang. Kapan ngajinya gitu ya. Ya kalau buat ngapal boleh disini. Kalau buat atam, saya sarin. Jangan disini. Air rusak-urusak. Makanya Madinah tetap nyata Quran. Kenapa orang suruh megang Quran. Beda lain rasanya. Sekedar buat reminding sih boleh. Gak apa-apa ya. Tapi kalau buat DLL. Mendingan pakai Quran langsung. Ibu suruh betul-betul. Murakabah. Kemudian. Untuk bisa hati ini punya idaman. Ya selain kita mengawas ini dengan ibadah. Kita tuh. Suruh. Kalau urusan sama Allah tuh bersungguh-sungguh. Atau mujahadah lah istilahnya. Iya. Jangan dunia kita semangat. Akhirnya kita lemot. Jangan. Tolong-tolong yang namanya urusan sama Allah tuh. Semangatin. Hari kemis. Kajianin. Dari malam udah senyum dulu. Mama senyum dulu. Kenapa sih? Besok kajian. Gitu. Udah semangat. Gitu loh. Mama senyum dulu sih. Besok harisan. Harisan. Kajian. Harisan. Ya harus. Tapi jangan lain juga arisan mah. Padahal gak senyum-senyum aja. Biasanya tinggal mama yang belum dapet lagi. Bu. Sungguh-sungguh. Mujahadah. Gimana caranya set? Ya kalau pakai bahasa Allah sih. Yang sering dibahas tuh alangkabut ayat 69 tuh ya. Ketika Allah mengatakan. Di surat alangkabut ayat 69 tuh. Allah mengatakan. Allah bersama orang yang ihsan. Yang beribadah di semua tempat. Ngeliat gak ngeliat Allah. Dia beribadah karena dia yakin Allah melihat dirinya. Orang yang ihsan. Dipindahin ke Kelapa Gading. Ngaji. Rauh Mangun. Ngaji. Selatan. Ngaji. Barat. Ngaji. Tanggrang. Seputarnya ngaji. Saya mah dimananya ngaji. Saya gak enak kalau gak ngaji. Ngaji tuh suplemen buat saya. Ini cakep nih. Ya orang sungguh-sungguh nih. Karena jujur loh. Kita kalau udah kebiasaan ngaji begini nih. Terus libur kayak ada yang hilang. Ya langsung kayaknya. Aduh. Mama kenapa makanya ring saman. Enggak ngaji. Udah mulai. Kayak gitu tuh udah mulai. Gak usah di ibu-ibu. Anak muda sama. Saya keliling nih Indonesia. Nguter pakai motor. Kemana-mana. Dari Sabang sampai Merauke. Saya motor. Besok. Tanggal 22 insya Allah. Yang punya daerah tuh. Dari Jakarta. Sampai Surabaya. Ada beberapa titik nanti tuh. Ada iklannya. Ustaz riding nanti tuh. Ketemu lah sama temen-temen di daerah-daerah. Apa sih? Saya pikir motor yang bisa masuk kampung-kampung deh. Kalau mobil satu memang gak punya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi warna-warna aja gitu loh. Enak lebih gampang. Insya Allah kita bakal ketemu sama beberapa temen. Dan melek mata kita. Saya sih optimis. Bahkan ini negeri bakal jaya. Ya. Cuman memang Allah uji dulu dengan banyak ujian. Aduh saya ketemu sama orang. Dari bandar sampai Merauke. Sampai Surabaya. Bahkan izin Allah. Ya semoga dimudahkan. Kita bikin pesantren di Lering Wijaya. Di Wamena. Gitu ya. Karena apa ya. Saya sayang sama ayah saya. Dan saya buatkan di sana satu. Buat beliau gitu ya. Itu betul-betul. Wafatnya beliau itu menginspirasi saya. Untuk bisa menjadi anak yang soleh. Maka ketika orang bilang. Saya selalu bilang ketemu sama teman. Dua akan saya jadi anak yang soleh. Supaya doa saya mustajab. Demi Allah. Ini negeri masyarakatnya Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tetap. Sampai dakwah ilmiah itu sampai. Cuman kita gak tau. Kapan Allah akan jaya. Kan kita gak paham. Tapi yang pasti saya yakin sekali. Ada generasi berikut yang lebih baik nanti. Insya Allah. Pengapal luar terbanyak di dunia. Di Indonesia lah. Bahkan semua lulusan yang terbaik di Madinah Indonesia. Ini jadi omongan di mana-mana. Cuman gak tau. Allah kita gak tau kapan. Terus aja jadi mutiara. Walaupun dalam cangkang yang berlumpur sekalipun. Iya. Mujahadah. Walladina jahadu fina lanah lianahum sumulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami. Kata Allah. Aku berikan solusi. Kenapa wa'inu Allah ma'al muhsin. Tapi ingat. Yang dibilang jahadu fina. Orang yang bersungguh-sungguh fina tersebut siapa? Orang yang muhsin. Kalian bisa bersungguh-sungguh. Cuman kalau kalian gak muhsin ya gak bisa. Muhsin itu level ketiga. Islam, iman, ihsan. Ya proses. Islam, iman, ihsan. Ada muhsin. Orang yang sadiq. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minan wal qanitina wal qanitan was sadiqina was sadiqa. Ini lahzab ayat 35 itu. Ada level. Ada level. Iya. Iya Allah bilang. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami. Bukan sembarangan orang. Bukan kaleng-kaleng. Ini orang yang jahadu. Siapa yang jahadu? Siapa yang jahad? Siapa yang bersungguh-sungguh? Di bahasa Indonesia ini bahasa yang banyak dipelencengkan dari masa-masa yang kadang-kadang kita gak paham. Orang yang jahad dibilang jahad. Di bahasa Indonesia. Iya banyak. Banyak istilah bahasa Arab yang di Indonesia kan tapi yang dipelencengkan. Garis katulistiwa. Katulistiwa. Bahasa Arab. Istirahat, istirohah. Kalau lagi pas, mending. Kalau lagi gak pas kan Masya Allah. Kok bisa jadi kota Injil itu. Papua, Irian. Sementara kita tahu di sana ada yang namanya Kabah. Ada yang namanya Gassim. Ada yang namanya Wamina. 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 Ada yang namanya di sana apa namanya. Banyaklah. Nama-nama Islam sudah banyak. Sekarang sudah berubah semua. Karena gak sampai kita jahatnya Belanda ini mencuci sejarah. Banyak pahlawan-pahlawan hebat. Kok jadi gak jelas keagamaannya. Karena memang hancurnya sebuah negeri ketika krisis pemahaman sejarah. Bu, makanya Bu, anak kita kalau mau jadi orang hebat di rumah tangga ibu, kenali sejarah Bu. Jangan mati obor. Kamu anak si fulan, kakekmu fulan, buyutmu fulan, ini muil. Tau silsilah. Itu punya izah nanti anak punya harga diri. Di negeri kita ini nyaris Bu. Banyak anak-anak ini gak tau siapa kakeknya. Bapak kakeknya gak bakal paham. Apalagi buyutnya Allahualam. Padahal orang tuh bisa punya izah, punya harga diri, kalau punya sejarah. Kenalin sejarah, kenalin supaya dia tau. Orang yang bersungguh-sungguh fina, Allah akan berikan hidayah di jalan Allah. Siapa dia? Orang yang muhsid. Orang yang sudah kenyang diuji sama Allah. Tetap beribadah, senang ibadah, susah juga ibadah. Iya. Makanya dikaitkan dengan surat Al-Ibran ayat 200. Allah mengatakan Dikaitkan bab-bab apa, bab mujahadah, bab sungguh-sungguh tuh. Dari surat Al-Ankabut ayat 6-9. Digabung ke surat Al-Ibran ayat 200. Saya sudah sampai ke perbatasan negeri ini. Saya reading sengaja. Betul, Bu. Ya Allah. Ya itu di, apa, di, ya dari 0 km kan 0 km kita ngeliat tuh, Masya Allah lah loh orang di perbatasan. Apalagi yang di laut. Ya, Masya Allah. Itu yang di, mana yang di tengah laut Rio, di Konokopi, gitu. Ya, itu beberapa tempat. Boring. Boring. Warabi itu orang jaga di perbatasan tuh berat. Kemarin yang teman-teman Teddy, semoga Allah berikan syahid sama mereka yang muslim, Insya Allah. Menjaga sampai dipanah, lembus kepalanya. Baik, lihat ya, Masya Allah. Ya Allah, ulah fitnah segelitir manusia yang tanggung dosanya nanti berkepanjangan tuh. Kan anaknya jadi yatim, betul? Warabi itu. Dan orang yang bertakwa sama Allah. Berat, takwa itu berat, Bu. Berat. Kita pegang iman di akhir zaman. Kalau begitu, kalau begitu, kayak megang barah, Bu. Harus dipegang. Cukup panas, dilepas. Gak mungkin dipegang lengket. Kalau begitu, betul. Maka Nabi mengatakan, Islam ini asing akan kembali asing. Betul. Betul. Islam ini asing. Dulu orang gak ada kena sholat. Nabi diutus ajarkan sholat. Lama-lama orang asing kita sholat. Apalagi jadi anak muda. Di akhir zaman gini kita pegang hukum. Ya Allah. Kalau gak dibilang wahabi. Kalau gak dihujat, dicibir, sunnah, dicelantarkan. Aduh. Ya Allah. Pengennya ini lepas. Cuman gak bisa. Gak bisa. Saya kemarin sedikit. Apa manajemen saya bilang? Enggak gak. Tahun depan saya pengen haji sebelas hari. Kenapa? Gerget. Banyak yang disonanya kita banyak nganggur. Gitu loh. Di negeri ini lagi butuh terjun langsung. Gak bisa nunggu bola. Jemput bola. Gak bisa. Gak bisa. Harus jemput bola. Kenapa? Ya bukan untuk sombong. Bukan. Kayak orang tua ke anak. Kalau pendidikan begitu pikirnya. Apa? Suka dibilang. Mama udah sih, Ma. Dia mulai dipikirin. Ya Allah. Mama gak bisa merangkai kata untuk menyampaikan sebabnya, sayang. Kalau kalian sih, Mama kasih kode aja sudah paham. Ini kan 14 rotan hancur masih gak toban. Betul? Susah jelasinnya. Mama yang tahu. Orang gak ada yang tahu. Pegel Mama. Pegel. Kayak orang maluku pegel sama anaknya. Pegel anaknya begay. Ya aja kata temannya, Pak. Katong sagu jangan belaga keju. Lu sagu belaga jadi keju. Susah bilang ini, susah. Betul. Kayak kita nih jadi pendidik nih. Ya Allah. Ngeliat anak muda pakai bolos sekolah, ngerokok di pojokan. Ya Allah. Dari mula lagi nih. Belum tobat, belajar lagi. Ini anak masih panjang ceritanya. Belum gangguan narkoba. Belum gangguan ini ya Allah. Ya Allah. Ini handphone bukan cuma informasinya. Radiasinya bisa bikin gila. Ngidupin anak di zaman akhir zaman. Kayak begini cuma Allah yang tahu. Untung kita pegang hadis tabi yang mengatakan. Berikan yang halal. Jangan yang syubhat. Apalagi yang haram. Apa kata Nabi? Jauhkan syubhat. Hanya yang halal. Kenapa? Karena kamu menjauhkan syubhat. Allah jaga agama dan kehormatanmu. Allah yang jaga. Betul Allah yang jaga. Lelah terasa ibunya Abdur Rahman. Karena ini anak bikin trouble selamanya di Saudi ini Abdur Rahman. Tapi Allah jadikan dia sebagai imam yang terkenal Abdur Rahman bin Sudes. Betul? Dan banyak biografinya ulama-ulama hebat di Madinah. Kalau kita belajar. Masya Allah. Iya ini orang-orang super semua anak. Betul-betul. Kita pengen punya anak the best. Yang gak bisa pengen punya anak yang the best. Berikan aku anak yang terbaik ya Allah. Yang kalem, pendiem, pintar, cerdas. Ah sakit ya anak kayaknya. Gak ada anak pinter kalem. Oh anak saya pinter pendiem. Tentang marit. Sakit ya anak. Pasti pengen tau. Semua pengen tau. Anak tercipta itu menjadi orang yang suka dididik. Dan suka belajar. Cuma yang bikin anak malas belajar kita. Anak suka nanya-nanya. Suka nanya-nanya. Itu anak pinter. Kita yang bilang Bawel. Diam. Jadi malas tuh anak. Kita ya. Ini anak senang explore. Senang mencari. Merangkam. Pasti yang diambil kotoran. Dicicip. Betul gak? Anak mencari. Kita yang suka. Ini tangan mbaknya yang domelin. Kita lupa nih. Anak punya insting untuk belajar. Anak saya kok malas belajar. Endi yang bikin dia malas belajar. Kenapa? Karena gak dididik ini anak. Coba sih. Makanya istilah orang dulu bilang. Kalau masalah anakmu jangan kedip. Jangan cuma numpah ngelahirin doang. Abis itu ngatur bapak. Bulanan ini. Ini buka. Anak lapar mbak yang bikin. Anak empuk mbak yang ini. Pepes dia makin. Berdaka pakai mochi. Itu anak belepetan mbak yang ini. Emaknya dimana lagi menjawab WhatsApp. Pojok ada. Emang. Enggak. Ini kita gak ngomongin di Kelapa Gading. Kita ngomong yang di. Udah ke Lampung ke sana sih ya. Mbak Kauni sana itu. Iya. Sama orang gitu pengen nikah. Udah nikah ya Allah. Gak tahu suami. Suami pengen bikin kopi. Mbak yang bikin. Pengen makanan enak. Mbak yang bikin. Baju kotor. Mbak yang nyucu. Suami kawin sama Mbak. Ibu ngapain. Jangan-jangan meronggong Tuhan. Dengan sesuatu yang gak layak diberi. Gak bisa. Semua ada proses. Sahabat datang ke Nabi. Ya Rasulullah. Doakan aku untuk selalu bersamamu di sorga. Baik aku doakan. Tapi tolong. Perbanyak sujud ke Nabi. Ada embel-embelnya. Ustaz tolong doakan anak saya Ustaz. Biar dia bisa jelulus. Biar dia jadi juara dia. Saya doakan Bu. Insya Allah saya doakan. Tapi tolong suruh dia belajar. Susah Ibu. Susah. Susah. Berantem kalau masalah belajar. Ya gimana mendoainya. Suruh sholat lah. Paling gak orang beriman dikasih baik sama Allah. Nanti suruh di sholat. Apalagi masalah sholat ya Allah. Ya Allah. Belajar oh gak sholat sama orang tua. Suruh berbakti. Ngelawan. Udah doain Ustaz. Doain Ustaz. Enggak sih. Jadi pir'aun dong. Kok saya doain betulnya. Orang gak mau belajar. Sholat. Enggak sama orang tua ngelawan. Suruh doain jadi juara. Jadi pir'aun. Ya gak bisa. Semua ada proses dalam hidup. Tidak doain suami setan. Biar seneng ngaji. Biar deket ini. Ya ibu sambil ngomong baik-baik. Jangan kayak teko. Kalau nyurut lo pinggang di depan. Ini. Akhirnya saya ngomongin suami ibu. Kata suami ibu. Ini pasti dekongkok. Ini dekongkok. Begitu. Ibunya juga bantu. Yang baik. Yang lembut. Jadi konek. Bantuannya asyik. Orang mendakwa di sebuah tempat juga. Sama. Ustaz. Ya Allah Ustaz. Antum mainnya ke kampungannya. Ustaz. Kajian Ustaz. Kenapa? Lawan. Tuh. Giai. Sumatera. Ustaz. Ulang matanya satu. Kata. Lama. Ngapain. Gagarin. Suami. Kajian. Kita ini. Malah. Gimana di kampung. Doain. Usaha. Bisa. Ada sebab. Allah yang bilang begitu. Wa inna Allah. Lama'al muhsinin. Allah bersama orang yang ihsa. Allah. Kamu pengen lanah diarahum subulana jahadu fina. Tapi anda muhsin. Anda muhsin. Betul-betul menjadi orang yang baik. Masya Allah. Tapi baru kemudian yang berikutnya. Ya ini ketundukan dan kepatuhan. Ya. Kita ini. Kalau pengen punya idaman hati. Ya. Belajar tunduk dulu nih. Atau ataslim deh. Bahasa Arabi ataslim. Artinya tunduk dan patuh sama Allah nih. Karena begini. Karena yang namanya manusia ini gak ada selesainya nih. Gak ada sempurnanya nih. Ya. Orang dikasih enak. Pengen lebih enak. Pengen lebih enak. Makanya tadi saya bilang. Kalau saya sendiri sebelum saya membawa jamaah. Saya udah punya rencana dimana sih. Saya akan bilang. Ini harus dipress dulu nih batinnya masing-masing nih. Supaya bisa menghargai sesuatu yang dia dapat. Karena ternyata banyak orang yang dikasih enak dulu. Terus di hotel mewah. Di bawa ke transit komplit. Di bawa ke mina komplit. Oh ya ribut deh. Sepanjang jalan ribut. Ya. Tapi kalau kita press dulu. Dan jangan merasakan. Kayak kita dididik lah sama kondisinya. Di zaman yang penuh keterbatasan. Kita akan bahagia di akhir zaman. Seperti ini. Ya. Susah dididik kita. Kalau orang tua. Yang segala-galanya serba. Harus beli minyak dulu. Kompor dicolok. Betulnya air dimasak. Tapi jadi cerdas. Anak sekarang semua serba online. Betulnya jadi eok. Betulnya. Karena semua serba beli. Warung tutup. Ya Allah mau tutup. Kita makan apa hari ini? Makan. Lu masak. Makan. Karena gak bisa masak. Semuanya beli. Baru kemarin mati listrik. Langsung error Jakarta. Betul. Lah bang semua serba handphone. Panik. Dengar bocoran ini. Kota mau pindah lagi. Kata ini. Dia mau pindah kemana. Bodo amat. Yang penting bisa ngajik. Betul. Karena ngepindah gak pindah. Kalau susah aja ya jangan sampai. Kan begitu kan. Mikirnya gitu. Kita nih bangsa yang kuat. 350 ton dijajah sama Belanda. Jajah. Dia sampai enak sendiri itu Belanda. Betul. Kok gak kuat sama Indonesia? Ya lo. Surya dijajah. Sebentar kacau. Betul. Palestine lihat kan. Ini udah 350 tahun. Gata Belanda. Kok gak mudah sama Belanda. Dihantem. Di embargo. Dibikin miskin. Makanan rebung. Tewel. Mendoan. Dimana? Kita sekarang makan mendoan. Di Banyumas. Betul. Mendoan. Pedal dulu. Gara-gara apa? Gara-gara minyaknya dikit. Matang gak terlalu matang. Tetepe. Ampe getuk digoreng. Daripada pasti. Betul ya. Jadi makanan favorit. Nasi jamblang. Pake daun jati. Gak bisa beli piring. Eh oh. Kita nih bangsa kuat loh bener-bener. Belanda geleng palah. Patahkan semua batang bambu. Dia perang pake bambu runcing. Gak ada bambu. Dih. Gak bisa hidup orang Indonesia. Rebung dimakan. Di negeri Masya Allah. Ya. Makanya udah. Tetep budidik anak-anak. Supaya bisa buah. Jadi gak panik. Loh segituin dulu deh. Karena mau kajian di Attauban. Kita yang tanya jawab. Tanya jawab. Kalau saya ngisi semua. Nanti gak dialog. Mumpung disaksikan 18 negara nih bu ya. Ibu-ibu 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 Ropan. Mau ngobrol nih bro ya. Silahkan yang mau ditanyakan foto. Nah. Ya silahkan nih. Yang saya sampaikan gak dipahami. Mau ditanyakan. Silahkan. Silahkan. Silahkan yang mau langsung. Yang mau ditulis boleh. Nanti kita akan lanjutkan kajian kita ini. Ini kan pematangannya. Pematangannya nanti. Di judul Buka Pintu. Di Masjid Babu Tawah ya. Di Pulau Mas. Insya Allah. Ya silahkan. Yang mau ditanyakan. Nanya langsung boleh. Mau yang ditulis boleh. Ya ibu silahkan. Ada mic yang. Ya silahkan ibu. Itu ada micnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wartang terkait dengan kedekatan sama Allah. Iya. Dalam situasi seperti ini. Ya rasanya kita memang. Dekat. Dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang memang sudah naik turun. Terutama. Ketika doa. Yang sesuai dengan kita. Ingin kan. Tapi Allah masih belum menjawab. Kadang-kadang. Kenapa ya. Kenapa ya. Apa gitu ya. Bagaimana seperti itu. Bagaimana supaya kita tetap diisi koma. Dengan menunggu jawaban Allah itu. Sehingga kita mengganggu. Ini ada gantungan kunci buat Ibu. Dari Ustaz Subhan. Alam TV channel. Ini gantungan limited edition. Ya buat Ibu. Berkait dengan pertanyaan. Jawabannya Bu. Di situ saya tulis. Ngaji jangan musiman. Karena ternyata memang yang menjadi peredam diri dalam menghadapi ujian itu tetap istiqomah dalam ibadah. Saya sudah bilang pakai bahasa tadi. Tetap jadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Karena gak menjadi buruk itu mutiara. Walaupun dalam lumpur. Apalagi kalau diikat gelah. Jadi gelah. Tetap lebih indah. Allah seperti itu. Karena ketika kita panjatkan doa ke Allah Bu. Yang terjadi itu tiga Bu. Ima yang pertama Allah percepat jawabannya. Atau yang kedua Allah tunda. Atau yang ketiga Allah ganti dengan tolak musibah. Tadi bahasanya Bu. Saya minta sehat. Saya gak bilang pengen kurus. Saya gak bilang pengen ini. Saya cuma pengen sehat. Ternyata Allah yang tahu. Saya dibikin pegel misalkan sama urusan rumah. Urusan teman. Urusan siapa. Dan saya kurus. Ya Allah betul ya. Ternyata Allah jawab. Bukan dengan suplemen. Kenal dokter. Allah uji saya dengan ujian yang bikin saya kurus. Misalkan begitu Bu. Bahasanya. Begitulah cara Allah. Ya Allah. Pengen betul-betul bisa ngaji. Ya Allah. Tetap istiqomah. Ya Allah. Ternyata. Allah bikin ibu ini gak berubah. Dari dulu begini aja. Gak kaya. Gak miskin. Standar aja. Kenapa? Karena teman ibu yang udah kaya. Stroke ringan loh. Betulnya. Yang miskin lagi. Ini. Lebih pusing lagi. Jidatnya banyak koyok. Atau apa lah bahasanya ya. Ah kaya gitu Bu. Jadi. Terusin ibadah. Zikir pagi petang. Jangan pada putus tuh. Pokoknya tiap abis subuh. Sisin waktu setengah jam aja. Jangan sampai sehari gak istighfar. Minimal teratus kali. Baca semua. Ayat kursi. Bacalah ilahi wabarakatuh. Dan selanjutnya. Asbana wa asbana muluk ilah. Dan seterusnya. Nanti habis asar gitu. Jangan sampai kita gak. Insyaallah. Biasain. Sebelum kita ini. Terlalu tua. Biasakan. Untuk bangun tahajud. Nanti usia tua tuh. Cuma. Apa. Pengulangan usia muda. Kalau dari muda kita biasa bangun tahajud. Udah tua lebih gampang bangun. Karena anak muda kan 8 jam merem. Orang tua baru saja udah bangun. Ada aja kejit-kejit kaki. Kebulat pipis. Ada aja. Kami merasakan. Tapi kalau memang. Biasa ibadah kan bersyukur. Eh terserah Allah bangunin ya. Judulnya kan bangun. Betul. Ya Bu. Ada lagi yang tanya silahkan. Pak Tadi. Ini saya lihat ini dulu ya. Setelah ini ibu ya. Silahkan. Habis ini ibu ya. Ya. Merokobah. Oke. Mengawasi diri. Di online dulu. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan murah kawbah. Yaitu pengawasi diri tadi. Iya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru saja saya alami. Masa kemarin. Jadi. Saya ingin. Apa yang. Apa yang. Apa yang. Ilmu yang didapat. Kita jalankan. Kita. Kita ikuti. Kemudian. Ada peristiwa. Ketika. Kita melihat. Ada orang. Yang butuh bantuan kita. Iya. Karena kita merasa. Diawati oleh Allah. Iya. Kemudian kita ingin. Membantu orang tersebut. Dengan niat. Tulus. Tanpa ada pangkling. Dengan otomatis membantu. Kemudian ternyata. Yang kita bantu itu. Ternyata tahu. Apa. Kita diberitahu oleh seseorang. Bahwa. Itu sesuatu. Iya. Nah. Perasaan yang. Yang tadinya kita merasa. Nikmat. Iya. Karena kita merasa membantu. Tiba-tiba menjadi. Menjadi seperti rasa. Besal. Jadi. Iya. Nah. Bagaimana. Kita supaya. Tidak. Tidak hilang. Iya. Melokokan. Iya. Sebetulnya. Oke. Bu. Jawaban ibu. Ini ada di. Gantungan kunci juga nih. Gak bakal kurang. Harta ente. Karena sedekah. Gak jalan. Ini bukan sulap. Pas-pasan bener. Betulannya. Nanti. Disitu ada alamat. Di Youtube. Alazivi channel. Bisa dilihat. Nanti kajiannya. Ya. Yang pasti. Memang. Kitanya. Mesti berilmu. Sebelum beramal. Jadi. Bahwa orang. Bersedekah itu. Tudiul balak. Tolak balak. Dan. Memang. Salah satu. Manfaat sedekah itu. Alah. Akan akumulasikan. Nilai yang kita punya. Itu dulu deh. Bicara. Dia mau ngebohongin. Dia mau ngapain. Urusan dia sama Allah. Urusan kita. Cuma. Menyalurkan. Dana Allah. Ke dia. Karena. Bahasa Allah. Nahnu narzukuhu. Waiyakum. Kami kasih risiko. Sama mereka. Buat melalui kamu. Gitu loh. Lumpang lewat. Maka saya suka bilang. Ustadz. Ustadz. Motor di colong. Nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai titipan Allah. Enteng. Emang Allah gak ngeliat tuh. Maling diem-diemnya loh. Allah ngeliat. Entah dibukain semua di akhirat. Oh dia. Gitu loh. Dia entengin aja. Ustadz. Kambing mati. Alhamdulillah. Malaikat maut. Masya Allah. Kalau sudah perintahkan niat. Untung kambing bukan. Itu yang nanti. Dienteng. Entengin. Kita nangis juga kakak balik. Hidup juga enggak. Maksudnya itu. Kita kudu berilmu kayak begitu. Supaya ringat. Ya caranya bagaimana ya. Tadi jam terbang ibadah. Enggak segampang yang Ustadz ngomong. Gitu ya. Butuh-butuh waktu. Makanya. Almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama teman. Saya pengen nih kita ngobrol gini nih. Weekly. Setiap bulan. Setiap minggu tuh. Tiga kali dengan pesantren orang-orang tua. Nanti insya Allah. Nginep Jumat, Sabtu, Ahad. Tiga kali dalam sepekan tuh. Buat dialog begini nih. Karena kadang-kadang kita perlu dialog. Enggak usah ngomongin aib. Kita ngomong secara umum saja. Kadang-kadang manfaat. Atau. Setiap hari Ahad ketiga. Di Besitahungan Raza. Kita akan rutikan kajian dialog keluarga. Seperti ini insya Allah ya. Satu lagi. Satu lagi. Silahkan yang mau nanya. Eh tadi ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya jangan. Karena tipikal dari keluarga si anak ini. Pemeras dan penjahat gitu. Setiapnya dadah-dadah sudah enggak. Kalau masuk hidup. Saya hanya berpikir. Nanti saja kalau anak ini sudah kuat turhianya. Sudah kuat akidahnya. Sudah kuat mentalnya. Sudah jadi orang. Sudah bisa berbedakan. Jahat dan yang patir. Dan sudah tahu. Sedikit banyak kita masih tetap. Alta belakang. Berharum. Betul enggak? Ya itu aja. Terima kasih. Ya ini kalau lihat penyebabnya ini. Memang dari pertama. Ini gue sama nih ibu. Bilang. Aman tuh orang. Cari pasangan yang jelas. Kalau pengen punya anak yang jelas. Nanti ada pendidikan. Di Alazivi Channel. Ada bab tentang. Pencetak generasi Robani. Bagaimana membesarkan anak. Di zaman yang seperti ini. Ibu ini baik. Prospeknya maksudnya apa? Supaya ini anak matang dulu. Namanya dalam. Usulul fiqh itu. Dar ulama fasid. Muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi. Lebih dikedepankan. Ketimbang melakukan kebaikannya. Maksudnya diagam si ustaz. Iya. Makanya saya paham. Jadi. Cegah dulu. Yang buruk lebih diutamakan. Maksudnya diagam. Maksudnya diagam. Maksudnya diagam. Maksudnya diagam. Terima kasih.